musik 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 oh iya akhirnya ya kita kembali lagi di jagungan bareng-bareng bersama saya Ines dan saya Nana oke baik hari ini kita kedatangan tamu spesial spesial, pakai telur iya pakai telur, pakai ketambah aduh pakai brambang goreng baik kita kedatangan dua tamu yang sebentar lagi akan menjadi menjadi apa jadian jadian, baik kita langsung kenalan aja ya Pak langsung aja siapa sih ini yang lebih tua aduh oke lebih muda gak ngalah ya iya aku ya tenang iya saya Frater Diakon Leonardo Satrio biasa dipanggil Diakon Satrio apalagi asal parogi asal parogi dari parogi itu susu raja rambi oh bukan jadi ya dari face nya orang rambi ngawi lalu hobi hobi saya suka traveling naik gunung hiking penapaki panggilan contohnya aduh salah satu diakon satrio satunya saya siapa lagi ya diakon satrio lagi ya perkenalkan saya Yohanes Dwi Penda Pasati biasa dianggrap ya dianggrap terus saya di blogginya saya ingat dulu saya pernah masuk di sini tapi itu sudah lama oh iya betul agak sedikit tegas biasanya saya dipanggil di akon Yohanes banyak sebenarnya iya banyak iya banyak yang panggil diakon John diakon John Kundul hehehe oh Romo Yudi Romo Yudi Romo Yudi Romo Yudi anda tanggung jawab Romo Yudi tolong nyebrang ke pantai tapi ada lagi saya diinisiasi di ngerangi karena itu tepat diakonan saya oleh Romo Kanan ditambah ibu diakon Jono Jono Romo Yudi Romo Yudi Komok цpt tolong tolong ditambah ibu tolong ditambah ibu Cua pengennya dipanggil apa pengen dipanggil apa iya saya pilih yang mana dipanggil Romo okey sepul-pul saman sepul-pul saman kan sudah hampir ya ya hampir meskipun gelu dia sudah terdekat enggak enggak ee ketemu jangkraten sudah dipanggil Romo lalu saya dari paroki asal paroki salib suci trofoto si juara jiwa ke paroki yang menurut aku jauh gitu dan pasti macet dan jalannya itu hanya antara pinggir dengan pinggir itu akan kita keluar pulau itu kalau bis-bisnya dari apa bunga rahasia masuk ke situ yang lain pada minggir karena cuma satu bis itu bisa masuk jalannya kan sempit eh bis eh bis-bis patas-patas din din hobinya apa oh iya hobi hobinya apa hobi hobi olahraga iya woi banyak ini banyak ya olahraga yang paling jalan jalan kaki kemana hai 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 selesai hahah dalam serpannya itu ya dengan sertamu entah kemana pokoknya jalan gitu supaya sehat iya betul supaya sehat iya cuman itu bisa dilakukan olahraga yang lain juga kenapa gak bisa itu iya kenapa lho, bagi orang gemuk itu jalan itu adalah olahraga penerb period Jangan lari, apalagi lari dari kenyataan Kayaknya podcast ini sungguh lucu ya Oke, baik Ini kan bentar lagi udah mau ditabiskan ya Selamat, selamat Nah, perasaannya itu gimana sih, apa deg-degan atau katedral apa gitu Tadi sudah ganti-ganti, ganti-ganti Ya, memang kalau ditanya, sebenarnya itu pertanyaan sebelum kami minta untuk datang ke katedral untuk mempersiapkan Perasaan gimana, memang ya, kalau saya lebih perasaan biasa-biasa Tapi biasanya itu, dari biasa itu nanti mendekati hamin satu itu jadi luar biasa Luar biasanya itu nggak tahu, deg-deg atau mules Kalau sekarang ini yang saya rasakan agak tegang di leher saya Nah, itu pertanyaannya antara kolesterol atau kepikiran Orang kan kalau berhadapan dengan acara besar itu kan pasti banyak hal yang dipikirkan loh Apalagi kan kemarin kami harus mikirkan undangan dan lain-lain gitu Nah, mikirin nanti tamunya datang apa enggak Nah, jadikan meskipun kami, meskipun saya ya, mungkin juga di akun Satrio Kami diminta untuk tenang, tapi nggak bisa, pikiran kami tuh ngeleng-leng kemana-mana Traveling kemana-mana gitu ibaratnya Nah, itu salah satunya Makanya, jadi kepikiran juga kolesterol ya bukan rahasia umum ya kalau orang-orang itu Ya itu, jadi ya perasaan itu Jadi memang saya merasakan sepertinya ini kayaknya bukan tengen, kalau tengen gini terus nanti Saya ini merasakan gini terus, kan nggak mungkin Tapi yang saya rasakan kayaknya ini memang mungkin karena banyak yang dipikirkan gitu kata-kata Jadi, saat ini suasana hati masih lebih tenang, tapi mungkin nanti mendekati, nggak tahu Saya ingin banget ya Semoga tidak Jangan pas hari H semoga Dulu saya pernah diceritain semua Romo yang mau ditapisan Itu malah parah, ada yang dihari Waduh, waduh Itu mungkin karena stressnya yang mikirin gitu ya Mikirin, kawan aku dicenduk-kawan Oh iya, dan semua tangan Dan semua tangan gitu ya Aku cuma ikut menumpangin, nggak bisa? Hah? Menumpangi melalui hidup Oke Gak akan dari cahaya aman Aman saja Oke, gitu ya Gak akan dari cahaya Gak akan dari cahaya Gak akan dari cahaya Kalau cahaya konsatria ini kayaknya Kenapa? Kenapa? Gak yang mana? Oh iya, ke mana? Gak akan dari cahaya Gak akan dari cahaya Nah ini Ya memang ada rasa Teredek Itu tentu ya ada Karena memang banyak-banyak dipersiapkan Ini bukan acara yang kecil ini acara besar Karena Takhisan imam ini adalah Peristiwa yang dirayakan oleh seluruh anggota gereja kusupan karena pada akhirnya gereja bisa dari dirinya sendiri melahirkan imam karena gereja butuh imam dan gereja sendiri yang melahirkan imam itu sendiri dan puji Tuhan sekarang tahun ini ada dua yang dilahirkan maka ini menjadi hal yang tidak hanya kami yang merayakan tidak hanya hanya kami yang senang tapi dirayakan oleh semua umat dan semua umat juga setelah itu dan yang kalau kami sebagai memilih jalan panggilan imamat ini yang kami akhirnya dimiliki sepenuhnya oleh gereja dan Tuhan itu ya gereja ya semua umat juga ya aku milik-milik kita pertama karena acara besar ini ini ya tentu saya geredek ya banyak hal yang harus dipersiapkan seperti tadi dijelaskan Jakon Yohanes begitu kan ya kamu sempat ikut rapat-rapat persiapan itu Wah ternyata memang banyak hal harus dipikirkan harus disiapkan begitu nah tetapi selain rasa geredek ya untungnya ada dominasi rasa syukur yang tenang damai ya karena pada akhirnya Oh memang jalan Tuhan itu indah ya di dalam setiap perjalanan proses pembinaan di seminar itu kami bisa sampai di tahap ini dan memutuskan untuknya saya lanjut jadi imam dan para romo formator ya mau memberikan afirmasi untuk kami lanjut tabisan imam begitu ya jadi dominasi rasa syukur sekali syukur kepada syukur kepada apa-apa demikian enggak baik terus aku tadi mau nanya apa ya mana pertanyaannya ya oke baik kemarin kan kemarin habis tabisan yang diakon tugas dimana kalau saya di Seminari Garo Terus kalau diakon saya di tempatnya dia gimana perasaannya waktu pertama kali ditugaskan di sana itu gimana ya kalau saya itu apa ya saya berkaca pada musa apa musa siapa ya tokoh itu dia itu diminta Allah untuk pergi ke suatu tempat tempat yang mana enggak tahu nanti disana situasinya bagaimana aku kondisinya bagaimana orang-orangnya dan Tuhan itu ternyata mengutus itu ada maksudnya itu adalah sebuah karya yang berbiasa dari alat maka itu juga yang saya refleksikan pertama kali datang ngerambe ya saya enggak tahu apa yang mau saya lakukan tapi sekali lagi sekali lagi bahwa Tuhan itu selalu akan mengarahkan jalan melalui Romo Paroki Romo Karna Romo JP juga dipanggil mereka senantiasa ya mendapingi bimbing dan yang paling penting adalah mereka memberikan keleluasaan bebasan untuk saya bisa mengeksplorasi menemukan lalu merefleksikan itu yang paling penting melihat realitas lalu menemukan apa dan itu yang juga direfleksikan untuk pakai paling keren sekali seru-seru warungan ya Hai silakan Pak Samad kanan-kanan anak warga ya iya di seminari Garum ya memang enggak menyangka bayangan saya harapan saya di paroki sebenarnya kan ya ternyata ekspektasinya ternyata patah ya di seminari Garum artinya kan kembali ke seminari lagi gitu lho habis dari lama di seminari gitu ya kembali lagi ke seminari nah bedanya dulu saya sebagai murid sekarang sebagai gurunya maka mengalami situasi yang beda sekali itu kan ya kalau sekarang kalau dulu itu saya bikin nakal sekarang negur anaknya nakal macam-macam tapi ya syukur pula bahwa meskipun di seminari ya saya bisa menikmati dinamikanya dengan baik dan apapun tugas perutusannya entah di paroki utah di seminari yaitu bagian dari karya pelayanan pastoral di muskupat saya menikmatinya ya juga dengan para Romo di seminari ya Romo Fusi Romo Tetra Romo Sunareng Romo Dudu dan sekarang ada Romo Enfayan yang berasa Abraham Abraham diapus ya jadi Abraham itu kan dihutus tapi nggak tahu kemana itu seperti Musa eh tapi yang penting adalah apa apa yang penting adalah ada di akun Ardi di teman kami yang paling lucu paling lucu gimana kamu tanya apa kok kamu kayak mau nanya-nanya kayaknya pengalaman mereka gitu kan Iya apa ada kayak culture shock atau apa gitu ketika tugas masa di akunat ada satu yang paling berkesan memang enggak nyantol disana apa saya itu tinggalkan pengalaman yang berkesan itu ini memang Ya ini ini pasti dialami oleh semua imam ketika ke stasi saya pernah ke satu stasi stasinya itu mulai karena di sana itu juga ada ibadat sabda waktu itu hari Sabtu jam 7 ibadatnya mulai saya agak sore berangkat cabri 5 ini sore 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 awalnya berangkat itu aman gak ada bapak terus tengah-tengah itu buce nah motor yang tak pakai itu mantelnya itu untungnya bisa muat tapi seset tapi bisa kepakai ngepas ngepres jarak 2 kg enggak enggak suwe tapi aku enggak penyapan jarak 2 kg berhenti hujannya berhenti hujannya sampai di tempat tujuan stasi kering orang ngeliatin saya bodoh amat dan paling tenang berhenti kok enggak ya mantel gitu tapi ya mau gimana lagi sampai di sana pun mantel saya itu basah tapi hanya beberapa bagian kenapa kok pakai mantel iya hujan tadi di sana dan itu enggak hanya sekali dua kali saya mengalami itu tapi enggak apa-apalah itu warna ya jadi pelayanan dan kita tidak mungkin apa ya menghindari itu sebuah pengalaman yang membahagiakan dan membagongkan membagongkan karena itu mantelnya tadi itu mantel ngepres lagi ya ngepres gitu seminari karena sebagai formator mendampingi para seminaris calon robo ya tentu ini pada saat-saat dimana para seminaris itu menaruh kepercayaan besar pada saya untuk curhat apalagi di awal-awal itu tingkat 1 itu itu masih prewel tuh biasanya dan saya cenduan-cenduan ada dulu tuh sampai nangis berlutut di kaki saya itu dia kok saya ingin pulang harus sekarang sekarang saya tanyai itu kamu disini sudah berapa hari oh sudah empat hari kamu sudah bisa melewati empat hari ini kan berarti kamu bisa melewati empat hari ke depan lagi dia olor-olor gitu aja terus sampai akhirnya dia harus enggak suju tapi suju belum lagi suju suju lucu akhirnya dia bisa enjoy gitu kan ya ini artinya itu bagaimana bisa mendampingi menemani mereka itu di saat-saat krisis goncang kesepian bisa menemani mereka itu dan akhirnya ya awalnya mereka bisa pengen keluar malah sekarang enggak pengen tulang mas betah yaitu kebahagiaan tersendiri seorang imam atau formator yang disana itu gitu ketika seorang anak itu ya mungkin awalnya kegauhan atau males jadi rajin dan lebih-lebih soal keterbukaan itu kan enggak semua orang itu bisa terbuka tercenderung menyimpan sendiri gitu nah menjadi bagi saya keajaiban orang mau terbuka cerita ke orang tertentu sehingga kalau terbuka orang lain bisa membantu dan lewat situ memurnikan motivasi bagilannya seterusnya kalau saya lihat anak-anak didik itu terus kan bisa entah keluar atau lanjut tetapi jujur dari hatinya sendiri gitu kan wah ini bangga ya gitu ya guru-guru jadi romo juga mereka ya amin 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 oke apa anak apa anak aku kok kuepo tuh ini apa apa kuepo 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 motivasi di akun berdua ini jadi romo tuh apa sih nah itu dia kita putar ke belakang lagi iya flashback lagi ke belakang jangan bukan bukan jangan bukan bukan pengalamannya kak uang ya betul seperti apa-apa dulu ya apa ini kayak ya 炮au Yuddie romo Yuddie ini apa kembaraan supaya aku polas pkebal kebelakang ya kurang lebih itu kalau diingat-ingat mungkin kelas 2 SD ya memang sudah semenjak awal masa kecil saya sendiri juga heran kok di usia semudah itu kok sudah buat keuntusan besar itu sudah heran tapi namanya suatu misalnya pokoknya berawal dari biji yang kecil bertumbuh bertumbuh gitu kan ya nah momen-momennya itu kalau diingat diingat mungkin juga karena perjumpaan dengan para romo dan keluarga saya ya ya puji Tuhan ya dekat dengan beberapa romo juga ada keluarga yang jadi romo gitu jadi pemandang seorang romo masih berkat mimpi Nisa itu sudah memberi benih-benih kekaguman keterpesonaan jadi memang awalnya berangkat dari keterpesonaan itu aja terus ya berkembang lagi gitu sampai akhirnya dulu saya pernah main layangan itu ya layangannya saya tulis kertas Tuhan aku mau jadi romo gitu ya terus itu kan saya buat apa ini talinya itu sambungan-sambungan gitu loh benangnya itu sampai diukul itu sampai gemuk itu sampai pewanjang hilang putus Oh ya weh dengan harapan ya siapa tahu ditangkap terhadap saat itu nah tapi kan ya dulu mungkin sekedar lihat karena ya jubahnya rokok kok keren bisa minum panggur itu ada dari sekedar itu selama-lama ya dimurnikan lagi alasan jadi romo hal yang lebih mendasar ya lebih-lebih ya karya kegembalaan itu untuk penyelamatan siwa-siwa ya karena memang hanya Romo lah yang bisa memberikan sakramen itu kan ya disitu adalah alat atau sarana kita untuk menurut menjadi keselamatan dan saya ya menyediakan diri untuk hidup untuk menjadi pembawa sakramen keselamatan segera itu orang itu semoga setia amin 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 setia-setia-setia-setia-setia-setia itu loh penasaran tadi lainnya tuh oh iya jangan ketangkep sama Rasul Petrus jatuh kira-kira ya layakannya sekarang ada dimana ya orang sang dimana yang sang di Opa kalau di akun John ini apa saya simpel ya karena memang dari kecil itu orang tua selalu menanamkan waktu aktif berkegiatan juga kegiatan di gereja sudah saya dulu itu dari kecil kalau sekarang dia di sekolah minggu lalu meningkat gitu dan tingkat masuk misdinar dulu tuh jamannya namanya putra putri altar lalu itu sempat juga ikut legio legioner Lalu mulai dari situ ada karena tiff lalu terpesona pada pandangan seorang imam bukan lalu setelah itu ya akhirnya mencoba untuk mendalami lagi ya masuk seminari itu di Makassar itu cuma setahun waktu itu karena memang ya mungkin saya belum serius waktu itu ya Seminari Menengah Seminari Menengah waktu itu di Makassar itu Santo Petrus Klaver Horas Lalu setelah itu saya berniat untuk ke Surabaya sekolah sekolah lalu ya di STM begitu STM Petra Petra betul sekali tapi saya hanya fokus apa ya enggak terlalu banyak berkegiatan di gereja waktu itu dan waktu kerja setelah kerja juga ya hanya Sabtu minggu gitu apa ke gereja sampai pada satu titik ya akhirnya mati yang itu muncul lagi muncul lagi terus kayak kapal selam gitu ya muncul dan gelam muncul dan gelam lalu ya akhirnya apa saya mencoba apakah ini hanya perasaan saya aja gitu kan kadang itu kalau orang mendekati seseorang itu ya ada perasaan saya suka sama dia sesahat ya atau pengalian tapi akhirnya saya coba renungkan itu waktu lead-in lead-in di salah satu barekat terkenal di Karmel karena ada teman angkatan saya juga dari sana dari proses live-in refleksi akhirnya panggilan itu semakin kuat dan akhirnya menarik terus masuk jadi saya bekerja itu kurang lebih 8 tahun total keseluruhan jadi setelah saya sekolah itu lalu saya cukup 8 tahun usia 29 saya masuk tahun rohani sampai sekarang panggilan dewasa ya panggilan dewasa kalau dulu namanya panggilan dewasa sekarang ini panggilan usur karena masalahnya itu memang kan usianya kan waktu itu 35 maksimal ya maksimal 35 sekarang kan 30 lalu kamu yang lagi belum menikah jumlah info umurmu belum 35 tunggu saja di akun jenisnya daripada kamu melakukan perasaan yang jelas apalagi iya daripada CPSM ini daripada kamu gak jelas di jadian apa enggak di jadian terus putus tidak mengikirkan yang gak jelas pasti saja daripada ATS oke skip skip ATS terus kita ngelam ya ngelam ya cukup cukup baik di akun di akun kan ini mereka mau tahbis ya terus mari gitu pasti kan ada bayang-bayang nanti mau tugas dimana kan meskipun meskipun belum dibacakan ya penugasannya ekspetasinya ha ha ada gak ekspetasi ekspetasi aku nanti mau tugas di desa atau aku mau tugas di kota aku mau jadi formator aja semoga ada gak bocoran hahaha ini ada sudah ada bocorannya spill spill tipis-tipis yang jelas terus suatu parogi pengennya di hahaha gak keingin aku pengen di desa dikuspukan Surabaya oh iya oh iya oh iya itu pasti sih iya pokoknya dikuspukan Surabaya oh iya pasti gak akan dikuspukan Surabaya entah itu luar kota Surabaya atau di dalam eh sih tuh spillnya di situ oh spill oke baik itu gak spill tapi dia penjabaran betul-betul ada keinginan gak sih oh pertanyaan keinginan atau maunya ya iya sebenarnya penempatan itu bukan kami yang mau karena nanti langsung ditugaskan dari pusupan dan kami iya aja taat iya kan ini sebagaimana ya pada papanya oke seks aja hahaha jadi yang memang menunggu nanti dimana diumumkan ketika tak bisa semoga semoga apa ini jadi akun Satrio kembali ke kemana sudah ada Romo Elfa kok oh gitu Romo ya Romo Elfa balik kesini lagi balik sini aja luk 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 Pertanyaannya nggak menjawab kan, nah itulah hebatnya Memang, kita patut bersyukur, kita punya keiman seperti mereka Mereka diuntut untuk pergi mewartakan perutusan Betul, betul Dimana kak itu? Tempat perutusan Dimana saja Dimana saja Tunggu ngerti ya Di parokimu siapa tahu Kayaknya kalau parokiku nggak bisa Nggak bisa Bisa parokiku ya Kemungkinan yang romonya sudah sepertinya lama, sudah waktunya pindah Parokimana Atau yang stasinya banyak Stasinya banyak Parah, Blitar Ngaro Ngaro Ini percuma, kita ngomongin nanti ayamnya kan Ini nanti tayangnya setelah pengumuman tabisan Ya oke, baik Unik juga ya Bencana ya Bencana ya Aduh Dutupkan, dutupkan, dutupkan Oke Lanjut nih Lanjut, lanjut Nah ini kan sebanyak genzi-gensi jaman sekarang itu Kira-kira Parah diapernya lihat genzi-gensi ini seperti apa sih? Terutama kayak OMK, YMK jaman sekarang gitu Atau ada pesan-pesan mungkin Gantian gitu Mengawali Gantian Tentu bahwa Yang saya seharusnya adalah Bagaimana juga Generasi sekarang ini Karena Lebih banyak Apa Menghabiskan Bisa saja waktunya Di gadget Tentunya ya Kalau kita mau kalkulasi Berapa persen Di gadget itu Maka ketika melihat fenomena seperti itu Ya bagaimana juga Teman-teman OMK Menyadari bahwa Tetap Kita punya tugas Ya kan Tugas Sebagai seorang Murid-murid Tuhan Karena kita sudah dibaktis Mereka Ya Mereka hendaknya itu Juga Tidak terlepas dari gereja Namun memang Tidak Apa Menutup diri bahwa Di dalam suatu parogi Entah di parogi Dimana Ya Keterlibatan Partisipasi Soal itu ya Itu kan Sangat Kurang Dan itu menjadi tantangan Gereja Untuk itu ya Memang Diperlukan Sebuah kesedaran Pendekatan Di dalam dunia mereka Itu Masuk Melalui Dunia mereka Tapi keluar Melalui cara kita Begitu Nanti Mbak Ines Faham 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 Tentang aja Nanti Diano aja Dibuka di Mbak Google Tidak Tadi saya Termasuk Genzi Masih Anak Iya Iya Akan jadi Imam Genzi Bukan Genzi 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 Sudah lah Ini Ngapainya Aranya Kesini terus Di genzi Kan ada ini ya Istilah FOMO Jadi kan yang ikuti Trend-trend itu langsung diikuti Itu kan Takut untuk Ketigalan Tetapi kan Apa yang diikuti seringkali tidak selalu baik ya Iya Misalnya trend-trend di TikTok atau Instagram Sehingga saya rasa Hal yang rawat di Genzi itu adalah Ya soal krisis Jadi diri Bukan Siapa dirinya Bagaimana harus bersikap Bilih sebagai seorang anak muda Katolik Bilih duanya Iya Iya Pandangannya Tentang apa yang baik Apa yang benar Itu Mulai Melenceng Karena sudah mengikuti Trend-trend yang mungkin Bisa jadi Kurang baik Itu ya Makanya Menjadi Tahun jawab Dan pekerjaan besar Bagi kita semua Ya kami Para Diakon Promo Dan juga Akatedes Dan sepertinya 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 Bagaimana Genzi Itu Sebagai Carang-carangnya Kembali pada Sang pokok angkur Kalau FOMO ke Tuhan Tidak apa Kembali Karena Genzi Seperti Posting-posting Banyak diceritakan Kalau perebahan Kurang ada Upaya ini Seperti Ranting Yang mungkin Gampang Rapuh Tetapi Semuanya Tetap bisa hidup Bertumbu baik Sehingga Bertentak Bertumbu pada Sang Pokok Sang Amin Amin Sokara Amin Yang benar Itu Genzi yang benar Gun di parasir yang berhasil genzi kalau diapun gen apa? genan saya hahaha gak ngomong aku oke, baik apalagi ya oh iya, apa namanya mau nama lo malam bingung aku, groggy lanjut kita belum tanya kita belum tanya moto tabisannya apa sih? aku kawawaii apa motonya? saya siapa? saya... ah terus ya saya dari ini, Injil Yohanes apa tuh? beda tenang-tenang ini Yohanes tuh sekarang Yohanes zaman sekarang bedanya Yohanes rasul gak gudul gitu aja oh salah kalau ikon-ikon digudul kembali ke topiknya dari Yohanes 21 ayat 17 ingat apa? apakah kamu mencintai aku? setelahnya benar Tuhan aku mencintaimu setelahnya kembalakanlah domba-domba oh iya pakai sungguhan ya? iya 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 saya tahu apa kata-kata pertamamu yang kamu hafal itu? apa? itu pasti mengingatkan mungkin mantan ada orang ya? iya apa tuh lanjut kenapa kok mele itu? kenapa kok mele itu? wancing wancing iya iya karena imam pada hakikatnya juga adalah seorang gembala siap menjelaskan siapa aku sebagai gembala dan kepada siapa aku melayani kepada kawanan domba jelas saya siapa dan siapa yang saya layani siap gembala pada para domba begitu kan dan juga kisah itu menarik sebenarnya bahwa Juhan ini bertanya kepada Petrus apakah kau mencintai aku? iya lalu gembala kalah domba-domba ku kan peristiwa sebelumnya adalah ketika Petrus menyangkal Yesus Petrus sudah bersalah kayak gitu berdosa ya bisa-bisanya setelah menyangkal masih dipercaya untuk mengembalakan domba ya saya merasa begitu juga saya seperti Petrus yang itu seringkali juga masih lalai banyak kekurangan ini dan sebagainya tetapi puji Tuhan banyak peristiwa rangkaian kejadian mengantara saya sampai disini di tengah kerabatan dan kelemahan sehingga tetap dipercaya untuk gembala kalah domba-domba dipercayakan biar menyalakan 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 kemudian ini mengapa ayah itu dari masmur bukan bakmur masmur 32 ayat 8 setelah saya selidiki apa yang saya pilih itu nggak dipakai untuk nyanyi masmur tanggal penarik apa itu aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau kau aku hendak memberi nasihat itu memang karena berdasarkan pengalaman ya sejarah panggilan yang tadi sudah saya ceritakan silahkan lihat lagi di apa jadi memang arahnya Tuhan itu kalau mungkin di Agos Satrio arahnya seperti itu saya juga arahnya berbeda mungkin orang lain juga arahnya berbeda dari berangkat apa pengalaman orang panggilannya seluruhnya tetapi ya itu tetap pada satu tujuan tujuan ada yang lewat jalan penuh peluk lang ada yang jawab stol terus ada yang pintas pintas yang kempi masalahnya pintasnya aspalan kok gak itu pertanyaannya kok makat kan makat kan makat kok makat kok aspal gondok haa aspal gondok ada juga aspal yang ditempel-tempel kok tembel gak kupi gondok bisa nah ya kolong gondok aduh sepau yang pisar aku lempel hahaha kode aku terharus temen anda eh enggak dong ya kalau aku laki-laki pengen jadi romo jadi susten ACC enggak sih susten projo 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 terus mau jadi apa loh kalau gitu jadi diri jenis cari aman ya iyalah aman terus kan seru sekali loh ini akan jadi romo susten sekali loh ya romo ke suatu apa yang bertambah lagi bertambah dan bertambah bertambah berkembang selama makanya nanti kalau nikah punya anak jangan sedikit siapa yang menikah disini siap kalau nikah tidak yang dua berkembang yang dua itu satu sedikit jadi jadi susten mempersembahkan nanak gape yang dua berkembang jadi umat kita itu kan mendapatkan berkat dari Tuhan itu kan luar biasa kenapa ya tidak mempersembahkan juga yang terbaik iya bener jangan mempersembahkan juga sisa-sisa sisa-sisa itu Tuhan ingat sisa Tuhan enggak boleh gimana sih sisa Tuhan baik untuk Tuhan bener itu lu maksudnya mbak 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 enaknya kalau ngomong papat gak terasa ini 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 baik ini yang ada yang terakhir-terakhir kita sudah mau penutup ya apa apa pesan-pesan pesan-pesan untuk OMK di seluruh keuskupa di seluruh dunia yang sedang yang sedang yang sedang bergelut dengan tandilanya aku jadi romo peradio pesan-pesan mereka yang bergelut tentang itu romo eh romo eh romo iyalah romoku iya tentu kita diberikan sebuah kebebasan untuk memilih sebuah imam atau bersebibar ataupun juga berkeluarga semuanya sama-sama dipanggil dan juga berpartisipasi dalam karya Allah dan keluarga namun sebagai orang muda tentu kita tetap membutuhkan rapatnya apapun yang dilakukan kalau dengan kekuatan sendiri semuanya tidak akan berjalan dengan dan hasilnya juga tidak akan memuaskan maka bagaimanapun usaha kita kita tetap membutuhkan rapatnya dan itu hanya dapat kita terima ketika kita aktif di gereja aktif untuk berekaristi dan terlebih juga mempersembahkan pelayanan kita sesama karena manusia tidak bisa hidup sendiri tentu dengan orang lain maka ya kita mesti juga hidup berkomunitas iya tujuannya adalah supaya saling menguatkan supaya saling meneguhkan sehingga hidup itu terasa indah kalau kita hidup dalam sebuah komunitas tidak hidup sendiri saja hidup karena hidup ini bukan untuk diri sendiri hidup kita itu untuk orang lain misalnya jadi jangan pernah menikmati gereja tapi padelah kepada gereja bukanlah ada rahmat yang biasa menghabit sekalian sekian dan berpakaian sekarang kita belum? Hei! 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 itu zaman saya itu spontan woi! saya tahu serisnya itu enggak tahu kan? tahu! pasti nonton Youtube enggak YOTV di akun seratif lo ya dari saya untuk anak-anak muda lebih di seluruh area Kusutan Surabaya ya dan juga kamu-kamu OMK itu OMK itu belum nikah ya belum dong misalnya belum nikah dan juga belum milih mau menikah atau mau jadi roh harus menarik nah eh saya tahu bahwa kamu-kamu semua itu mungkin ada pergulatan kegerisahan gitu ya atau juga masalah-masalah yang sedang dialami tetapi yakinlah bahwa setiap kondisi berat yang kamu alami yakinlah bahwa Tuhan itu baik tetap Tuhan itu baik dan ada saat-saat dimana kita hanya bisa menimba kekuatan dari Tuhan itu sendiri atau apapun pilihan hidup yang akan ditempuh apapun keputusan yang akan dialami Tuhan menghargai keputusanku itu nah saya rasa pabila itu memang berasal dari suara hati juga dimana ada ketertarikan meskipun sedikit bisa jadi itu memang panggilan jangan remehkan suara hati seperti benih tadi lama-lama jadi pohon begitu ya coba ikuti ya dialog dengan Tuhan dalam doa akan novena ya baik nah maka Tuhan akan mendiri kalau Tuhan mau mampil ya yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai amin dan kamu tidak akan berjalan sendirian begitu lho Nah oke siap siap dan jangan lupa apa main layangan terus tulis itu poinnya jangan lupa layangan layangan putus tapi hati-hati jangan ada sampai membuat masalah kalau ada berita itu kena lain-lain itu ada kecelakaan oh iya ya betul hati-hati ya beler terus pocol penangnya anu aja 2-3 meter aja woi segera segera terus di walang iya oke baik semoga pesan-pesan untuk OMK Soroboyo ini kan ini kan platform untuk katekesi orang muda ya betul mungkin ada pesan-kesan-kesan untuk OMK Soroboyo untuk yang mendengarkan muka sejarahnya dalam rangka mengisi kegabutan ketika ademir betul betul dan saya rasa ini adalah media sangat baik lebih-lebih zaman sekarang ya dimana perjumpaan langsung itu menjadi hal yang mahal sulit dan alternatifnya adalah membuat konten ini ya untuk memperluas perjumpaan yang yang awalnya terkatas menjadi semakin tak terkatas gitu tadi ya dan harus terus dilanjutkan entah nanti ada yang menonton atau tidak ada yang komen atau tidak tetapi terus dilakukan yang penting adalah ya konsistensi ketekunan begitu dan mungkin buah-buahnya tidak instan langsung dirasakan tetapi telah akan berbuah yakin bahwa ini dilakukan seturut hal yang baik di mata Tuhan ya nanti akan berbuah juga banyak lagi begitu ya benar sekali oke kalau saya memang ini saya sudah kalau tidak salah itu dua kali dua kali dua kali itu masuk di trater itu juga main itu laron ya laron lagu rohani hmm enak masih acara itu ya dengar-dengar sudah legit sekarang ya ya tentu ini sebuah apa bagian dari ungkapan ekspresi orang muda karena tentu di zaman digital ini kita harus juga mempergunakan ini untuk kebaikan tapi 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 bagi bagi teman-teman omk ini harusnya menjadi motivasi motivasi bahwa janganlah hanya jadi penikmat tapi juga terjunlah untuk menjadi pelaku dalam mengembangkan ide-ide kreatif ya jangan hanya cuman wah ini menarik ini tapi hanya sampai situ tapi bagaimana juga teman-teman terpacu untuk juga saya mau terlibat saya juga mengambil bagian dengan cara yang kreatif untuk berkati kesey untuk juga mewartakan sabda Allah oke menyala menyala omkaku omkaku meledak oke enggak 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 kita mau ngapain nih kita tutup dulu nanti kita main game kita nantikan permainan ini gamenya ya tampil juga kok ya tampil ya siap ini nenggai game enggak tampil baik terima kasih di akun John baik terima kasih di akun John di akun di akun di akun John di akun di akun Satrio Satrio ya terima kasih sudah berkunjung terima kasih di rumah sama-sama studio kami yang semua rumah atau studio 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 yang ada di dalam rumah betul betul ya jangan lupa Nana apa pesannya untuk omkak yang mau pesan-pesan tempat di sini langsung hubungi nomor di bawah ini kalau kamu punya jualan temanmu punya jualan tetang kamu punya jualan lalu siapapun yang punya jualan silahkan kirim ke samratulangi nomor 8 nanti akan kamu endorse gratis yang penting ada barangnya kalau tidak ada barangnya apa apa ya di Indonesia angin angin berarti lu banyak macam yang cat terus kegaji bisa buat bongkar ini jangan jualan ya yang berupa yang masih ada hubungannya dengan kehidupan yang masih normal ya terima kasih terima kasih ya